Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel saya ya pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai tempat tinggal saya ya yang saya yang ngelanjutin video kemarin ya Nah yang disana tuh disana tempat tinggal saya ya Oke kita akan review gimana sih tempat tinggal para TKI yang berada di negara Buria Darussalam khususnya kan disana tempat saya tidur itu kebanyakan atau mayoritasnya orang Indonesia yang tinggal di sana Oke bagi teman-teman yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya karena subscribe itu gratis dan bantu support channel saya supaya lebih berkembang Oke teman-teman kita langsung review aja ya kebetulan tempat tinggalnya itu berdekatan dengan tempat kerja saya disini tempat kerjanya disana itu tempat tidurnya ya jadi gak jauh tempat tidur sama tempat kerja cukup lima langkah aja atau 10 langkah udah sampai di tempat kerja ya Ayo kita review gimana sih kondisinya yuk Oke kawan-kawan nah seperti inilah tempat tinggalnya ya di sini ini itu tempat kerja saya nah disini tempat tinggal saya ini dulunya gudang sekarang dirubah menjadi bangunan tempat tinggal Hai buat khusus buat orang-orang yang merantau ya Nah oke teman-teman kita lanjut ya Nah disini nih bangunannya terdiri dari tiga lantai ya Nah lantai pertama diisi dari kamar mandi nih nih ada kamar mandinya ada tiga ya saat dua buat mandi nah ini yang satunya ini khusus buat muci kita lihat nah ini kamar mandinya buat muci ada satu orang yang lagi muci Oke kita lanjut lagi nah ini dapurnya kawan-kawan kalian bisa lihat itu orang Indonesia semua orang Lombok sama orang Garut Oke kawan-kawan kita lanjut ke atas seperti apa sih bangunan di atas atau kamar-kamar di atas Hai yuk kawan-kawan ikutin terus ya Nah ini bangunannya terdiri dari tiga lantai 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 dua lantai tiga itu kamar semua ya dibawah pun juga ada kamar juga ya Oke kita naik ke atas seperti apa kamarnya di atas ada berapa tempat tinggal di sini banyak sekali ya kawan-kawan Nah di sini yang pertama ini ada orang India ya di sini cuman tinggal satu orang aja orang India Nah yang selanjutnya ini ada kamar Bangladesh di sini cuman dua orang aja yang tinggal Nah di ujung sana itu ada kamar Jawa banyak sekali yang tinggal di situ secara ada empat orang Nah di sini kamar Bangladesh dia udah lama di sini sekitar 15 tahunan lah Nah di sini bekas tempat tidur saya ya Nah sekarang pindah ke atas di sini di sama orang Lampung Oke lanjut Nah di sini sebelah kiri saya ini kamar Lombok dulunya cuman sekarang jadi kamar Bangladesh sekitar lima orang yang tinggal di dalam sini takutnya ganggu ya kita nggak boleh buka lagi ya Nah oke kita lanjut ke atas seperti apa kamar di atas ya kemudian sekarang lagi cuti ya temen-temen jadi nggak semua orang ada di sini ya cutinya rolling lah kondisi kamar Lampung diisi sama tiga orang ya kita masuk dulu ya Nah beginilah kondisi kamar Lampung diisi sama tiga orang ya Hai semuanya orang Lampung ini ada ya ini ada Gina nih ini ada Apri masih tidur juga si Apri ini ya beginilah apa adanya kawan-kawan Oke kawan-kawan kita lanjut lagi ya ke kamar yang lain Nah inilah kamar Lombok ini di sini hampir semuanya orang Lombok sekitar ada 4-5 orang dulu disini miskin sekarang tinggal 4 orang ini kondisi di kamar Lombok ya kebetulan sekarang lagi cuti ya cutinya itu disini tuh rolling jadi nggak semuanya ada kebetulan saya sekarang lagi cuti minggu besok saya masuk minggu depannya lagi saya cuti lagi ya gitu lah jadi cutinya rolling jadi nggak ada makanya pas review itu nggak ada orang Indonesia biasanya tuh cuma lagi ada yang tidur satu Oke kita lanjut ke kamar saya ya Nah beginilah suasana atau kondisi kamar saya berantakan sekali guys malu saya Oke gak papa lah ini kamar saya nih guys kamar saya terdiri dari tiga orang ya beginilah apa adanya ya nama juga anak lantau di sini ada orang Lombok disana orang Lampung disana tempat tidur saya ya ya beginilah apa adanya kawan-kawan ini topi ada topi-topi saya tempat tidur saya pun belum di beresin berantakan sekali nah disini ada tempat ngopi buat teh buat Milo disini ada skincare lah atau apa nah disini buat alat sholat ya lumayanlah kawan-kawan buat ukuran tempat tinggal untuk kenyamanan ya lumayan lah namanya juga di perantauan ya oke kawan-kawan begitulah sedikitnya mengenai tempat tinggal ya para TKI yang ada di negara Brunei Darussalam ya beginilah apa adanya walaupun berantakan yang penting tidur kita itu nyaman intinya kayak gini loh kawan-kawan kalau di perantauan itu itu minimal itu kayak ada tiga macam lah sejenis tempat tinggal yang nyaman ada dapur ada airnya juga ya supaya kita lebih mudah buat mandi atau mau cuci-cuci apa Nah kalau udah ketika itu ada maka kenyamanan itu pasti ada dan bakalan merasakan seperti gak beda jauh seperti ada apa yang ada di di kampung halaman nah begitulah kawan-kawan ya Oke kawan-kawan segitu dulu video dari saya mengenai tempat tinggal saya yang berada di Brunei Darussalam ya ya beginilah berantakan apa adanya tapi tetap disyukuri aja ya yang penting kenyamanan dulu walaupun gaji enggak seberapa tapi kalau udah nyaman dari segi tempat tinggal ya kita akan merasakan itu sendiri beda berbeda dengan tempat tinggal yang kayak kontraksi yang yaitu seperti di luar tahu sendiri cuaca di Brunei itu sangat panas kalau tidak ber-ac pasti panas sekali ya Oke sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati